baik bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi teman-teman dengan kami channel bertani dan peternak tv petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani baik teman-teman hari ini saya akan mereview tentang tanaman padi jagungnya sementara lebur dulu sekitar 10 harian kami tidak mereview jagung tidak melihat jagung tidak tahu tanaman di musim ketiga ini seperti apa setelah 10 hari tidak kehujanan, kemarin kehujanan duras sekali teman-teman dan insyaallah 2, 3, sampai 5 hari ke depan kalau hujan nanti jagungnya mulai dipupuk dan kita mulai mereview jagung hari ini kita mereview tanaman padi dulu yang hari ini baru tanam baru tanam yang mana yang lain sudah tanam teman-teman jadi kami punya resep turun-temurun ya teman-teman di mangsa ya jadi untuk musim tanam kedua untuk mangsanya harus secara turun-temurun di atas tanggal 15 Mei atau 15 bulan 5 teman-teman nah teman-teman apa tetangga-tetangga itu sebelum hari raya ya atau pasca hari raya kemarin sudah tanam kita belum ya kita bahkan nyebar bibitnya nyebar bibitnya itu di hari raya sebelum hari raya 4 hari 4 hari sebelum hari raya ya jadi bibit ini sekitar kurang lebih 23 hari ya nah ini menggunakan sistem biasa ya enggak jajar legowo teman-teman ya sistem biasa ya dengan jarak tanam 30 dikali 30 ya 30 dikali 30 alasan ini mulai tanam hari ini karena memang secara turun-temurun kami menganalisis ya dari mbah-mbah kami dari orang tua kami itu menganalisis bulan 4 itu tempat penyakit bertelur teman-teman jadi kita dilarang menyediakan media mereka untuk bertelur ya khususnya di di tanaman ya mereka bertelurnya di tanaman dan itu secara otomatis akan mempengaruhi penyakit itu menyebar di sekitar penyakit bertelur ya penyakit bertelur nah ini kami biasanya seperti ini dan kami tidak pernah takut teman-teman ya dengan mangsa temannya sudah padang lelir ya kami belum itu tidak pernah takut ya tidak pernah takut ya terbukti teman-teman hari ini banyak sekali ya tangga sebelah kanan kiri itu yang sudah terkena sundep ya bahkan ada yang 3-4 kali nyemprot ya nah ini saya tidak mau yang seperti ini baik teman-teman kita sambil mereview bagaimana ibu-ibu ini ibu-ibu ini tantur tanam padi ya sementara punya tanah punya temannya sudah sudah padang lelir ya sudah pada tinggi-tinggi kami masih barusan tanam nah ibu-ibunya ini minta di video teman-teman ya coba nanti ini minta di video supaya masuk youtube ya mbak youtube goyang-goyang masih muda ya bu anaknya satu pemilih si ji orang nambah-nambah orang nambah-nambah karena ekonomi ini nah ini ibu-ibu sakti teman-teman ibu-ibu sakti enggak pernah ngeluh enggak pernah ngeluh enggak pernah capek ini untuk setengah hektare lebih hanya ditanami lima orang enam orang ya teman-teman enam orang kayak gini borongan apa harian bu borongan berapa ini setengah hektare biasanya setengah hektare tiga ratus dua puluh tiga ratus dua puluh dibagi enam berarti sekitar lima puluh lima ribu jam berapa bu selesai biasanya jam sepuluh jam sepuluh jam sepuluh kalah gaji saya bu jam sepuluh sudah pulang dapet lima puluh lima ribu mas ha recomendasi makdini disorting makdini disorting orang jetok ano ya semangat tanam Semangat tanam bu Minta doanya semoga bagus ya bu Amin Maksimal Yang kemarin alhamdulillah maksimal Dapat 53 karung ayam Keseluruhan Nah ini target juga gak jauh-jauh Gak muluk-muluk 50 karung ayam juga Amin Biar semangat semua Nah disini pakai sistem kedok ya teman-teman Sistem kedok itu sistem Yang nanemi orang Kita hanya menyiapkan lahan Terus kemudian untuk yang garis Yang apa andaud Nyabutin ini Nyabutin bibit ini Ini orang yang ngedok ya Jadi kita terima beres Dengan imbalan nanti ketika panen Itu hasilnya Bagi enam ya Lima bagian untuk yang pemilik sawah Yang satu bagian untuk Untuk yang ngedok Untuk yang ngedok Ya kemarin sekitar dapat Delapan atau sembilan karung ya Untuk yang ngedok Jadi Itu merupakan Satu Satu simbiosis ya Simbiosis mutualisme Keduanya saling menguntungkan Kita diuntungkan dengan Yang pemilik lahan dengan Tidak capek-capek Cari orang tanam Ya terus kemudian Tidak Bayar orang tanam Ya hanya membantu Sedikit-sedikit ya Kopi, gula Dan Sedikit ya Membantu Sekitar 100 ribu Untuk biaya tanamnya Yang lain diserahkan Kepada Yang ngedok Baik teman-teman Cukup sekian review video kita hari ini Ya Tetap ikuti channel kami Bertani dan Beternak TV Bertani tidak boleh malas Dan jangan pernah malas bertani Ahirulukalam Bilahi Taufiq Walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini untuk satu tancapan Bibit Satu pohon Satu pohon Sampai dua pohon Dua bibit Satu bibit Sampai dua bibit Sampai dua bibit